Intro Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi89 Ini ada cara merawat kolam Koi Contohnya nih Lu bisa lihat kolam gue ini Ini adalah gelembung udara yang dihasilkan dari selang matala Dan dihasilkan lagi dari dorongannya dari mesin aerator Yang gue gunakan di rumah gue ini adalah mesin Resun LP60 Nah, yang gue membagi di sini Ini gelembung udaranya, sekali lagi gue kasih lihat Tuh, gelembung udaranya segini ya Ini sebenarnya, kalau waktu gue baru beli mesin aerator gue Resun LP60 Lebih gede dari ini gelembung udaranya Yang berarti, berarti tekanan udaranya Dorongan udaranya itu lebih besar Waktu awal gue beli Sekarang kok agak menurun ya ya Gelembung udaranya berarti kualitas dorongan udaranya juga Ya, hal ini kemungkinan banyak banget Bisa mesinnya rusak Ada karet membrannya probek atau bocor Atau, nah ini nih Yang ketiga Kapas, eh kapas lagi Kapas filternya aerator kita Aries mesin Resun LP60 gue Itu kotor Nah, caranya emang kita harus bersihin teman-teman Bersihinnya berapa kali dalam setahun Kalau gue punya mesin ini Umurnya udah hampir 2 tahun Dan gue merasa Pengalaman gue Akhirnya Maksimal setahun sekali Harus kebersihin kapasnya Bisa dengan cara lo cuci Bisa dengan cara lo ganti Nah, masalahnya kalau ganti kapas Resun ini gue cari di toko-toko online Belum ada jualannya Partnya atau kapas filternya ini Jadi gue harus buat sendiri custom dengan kapas yang ada Yang tidak terlalu tipis Tidak juga terlalu tebal Itu lo gunting dengan bentuk yang sama Bulat Dan lo gantiin jadi menjadi kapas filter yang baru Yang kedua Minimal juga Paling cepet sih saran gue 6 bulan sekali ya teman-teman Jangan juga dari 3 bulan sekali bersihinnya Nanti malah capek Buang-buang waktu Dan juga mesinnya rusak Nah Nanti teman-teman bisa bedain Gimana Hasil gelembung udaranya Yang dihasilkan oleh Resun LP60 Setelah gue bersihkan kapas filternya Sekarang Yuk Kita cek Gimana sih cara bersihin kapas filter Mesin aerator Merk Resun LP60 yang gue gunain ini Check it out Yang pertama kita lakukan Matiin dulu Atau mencabut Kabel adapter atau kabel electric Mesin aeratornya Kolam gue gue taruh begini nih Sudah matikan Sekarang Kita keluarin mesin aeratornya Lalu kalau udah keluar gini Siapin obeng Kita buka nih Kita buka nih Sudah satu Dua Tiga Empat baut Lima sih Cuma kita coba buka Yang samping-samping dulu ya Tampilan dalamnya kayak gini nih Gitu ya teman-teman Nah sekarang Si filternya itu ada di sini Nah Tuh Tinggal tarik aja ke atas Kita lihat filternya kotornya semana Ini filternya Tuh Jadi teman-teman Tinggal dibuka bautnya Ini jangan sampai hilang Taraaa Kotor sekali Kotor banget Kita bersihin aja Nah bersihin ini gimana Nian? Kalau dia nggak terlalu kotor begini Gua sih rasa cukup Lu gini-ginin aja nih Nah Biar si kotoran padatnya Debu padatnya jatuh aja Tuh Harus siap kotor ya Kalau udah Kalau udah bersihin ininya Jadi inget ya Ini gua nggak cuci Karena nggak terlalu padat Itu udah bersih lagi lumayan Tapi kalau kotor banget Selain tadi lu gini-giniin Kayaknya lu cuci deh Lu cuci pelan-pelan Jangan sampai robek Setelah itu Lu jemur sampai kering Karena dia kalau nggak kering bahaya Dan tipsnya Ingat teman-teman Ini kapas filternya Udah nggak kapas filter yang original lagi ya Atau aslinya Bawaan resin Ini adalah buatan Dari kapas filter Yang gua beli di toko-toko Ikan ya Setelah toko aquarium Tipsnya Jangan gunain kapas yang tebal Kalau terlalu tebal Gua waktu itu pernah nyoba Malah kayak Nggak hidup Si mesin aeratornya Karena anginnya Kayak nggak bisa lewat ya Ini gua gunain kapas yang agak tipis justru Dia malah bisa Tetap penceng anginnya Oke Sekarang kita bersihin dulu ininya Tutup filternya Tujuannya apa? Biar Debu-debu yang disini Jatuh dulu nih teman-teman Jadi nggak buru-buru Belum apa-apa Nanti udah kotor lagi Kita bersihin dulu Nih kotor tuh Nah Pukul-pukul dulu Kalau udah Kita pasang lagi Kalau udah bersih semua Kita pasang lagi Kapasnya Taruh disini Nah Kasang bautnya Oke Kutubnya inget Ini gini aja deh Nah Kita pasang Kita elap Nah kita pasang lagi Bautnya Uuuuh Uuuuh kita pasang bautnya kalau sudah selesai, dipasang kita lihat lagi nanti baik, sudah terpasang lapih sekarang tinggal kita masukkan lagi ini ke tempatnya nanti sebelumnya kita bersihin dulu tempatnya alias kotak penyimpanan yang lainnya nah debu-debu gini nih ini yang bikin filter kita cepat kotor jadi kita bersihin dulu kita bersihin dulu jadi kalau tempat penyimpanan ini dan ruang sekitar si mesin aerator bersih si mesin aeratornya itu tidak cepat kotor kita pasang ininya kita pasang ininya kita tutup lagi di cabang adaptornya atau kabel listrik sudah terpasang semua nih kanebo sudah saya bersihin obeng awas jatuh di kolam hai sekarang kita lihat ya inilah perbedaannya setelah mesin ini atau mesin aerator gue gue bersihin filter atau kapas filternya gelembung udara yang dihasilkan di selang matala di kolam air atau di kolam koe kue jadi lebih kenceng lebih banyak gelembungnya jadi perawatan mesin aerator lu atau mesin aerosin LP60 yang gue pakai itu penting banget secara terkala bersihin doang deh minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali yuk kita lihat sekarang gimana gelembungnya yang sekarang afternya nih tuh tuh undulan gelembung udaranya makin gede kayak air mendiri jadi air kolamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah-langkahnya tadi bisa teman-teman ulang-ulang aja video gue kalau mau berfing dan bukanya ya jangan sampai bau turut hilang dan ingat penggunaan kapasnya harusnya tipis jangan terlalu tebel kalau gunain kapas malah ganti kapas baru gelur rumpim bulet tapi kok malah gak keluar atau malah lemah anginnya itu berarti kapasnya masih ketebalan kita pakai yang tipis-tipis gitu teman-teman ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe karena subscribe teman-teman itu bisa gak bantu selalu ini menjadi kembang dan semakin besar makin banyak membagikan konten-konten pengalaman gue dan juga tip-tip cara merawat ikan koi yang seru dan juga baik dan tentunya benar jangan lupa jangan mau follow instagram gue follow ya lu boleh mananya-manya soal cara merawat ikan koi soal ikan koi caranya mengin sakitnya cara pakan yang pakan apa yang bagus lu dengan DM aja teman-teman itu gue di instagram tapi di follow dulu jangan lupa salam satu hobi salam nasib gue ya hati-hatian semuanya awas kelembang ketiga corona lu pakai masker jangan liburan dulu saya itu follow Assalamualaikum Baba teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih